Atia Raihana menjadi satu-satunya peraih mendali emas perwakilan Sumsel pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Odo WSN lewat cabang olahraga pencaksilat, tingkat sekolah dasar. Namun sayang, meski prestasinya begitu cemerlang, dirinya justru seolah tak diperhatikan. Inilah Atia Raihana, siswi kelas 6 SD Negeri 136 Palembang. Dirinya menjadi satu-satunya peraih mendali emas perwakilan Sumsel pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Odo WSN lewat cabang olahraga pencaksilat, tingkat sekolah dasar pada 7 September 2022 lalu, yang sekaligus menghantarkan Sumsel menempat di peringkat ke-8 nasional. Namun sayang, meski prestasinya begitu cemerlang, putri kelahiran 6 November 2011 dari pasangan Mahgodi Idris dan Dian Anggraini yang mempelajari seni bila diri pencaksilat dari sang ayah, justru seolah tak diperhatikan. Ayah Atia Raihana, Mahgodi Idris menyampaikan, setelah meraih mendali emas dalam Odo WSN, dirinya melaporkan prestasi sang putri ke dinas terkait di tingkat kota dan provinsi. Akan tetapi, buru-buru menerima pembinaan, justru tak ada satupun respon maupun ucapan selamat diterima. Respon baik hanya diperoleh dari pihak sekolah dan ikatan pencaksilat Indonesia, sang ayah bercerita jika perjuangan meraih mendali emas tak mudah, apalagi perjuangan putrinya sebagai atlet, dominan dibiayai dari kantong sendiri. Padahal hasilnya untuk mengharumkan nama daerah. Pertamaian Provinsi itu belum ada sama sekali respon terhadap keberhasilan kami yang telah membawa nama kota Palembang, membawa nama Provinsi Semasa Selatan di adang nasional Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2022. Padahal mereka sudah tahu dan ingat tahu dan... Untuk Dignas Kota itu sudah di... Kami sudah beritahukan bahwa atlet pejaksilat dari kota Palembang, Motilipor Spirits Masyaratan telah meraih juara satu, meraih mendali emas di kejuaraan ODSN tersebut. Sementara itu, peraih mendali emas ODSN tingkat SD, Atia Raihana mengatakan dirinya sudah berlajar pancak silat sejak kelas 2 SD dan saat ini sudah menuduki kelas 6 SD. Dirinya merasa senang bahkan menangis saat meraih mendali emas pada ODSN, lantaran tak menyangka jika dirinya berhasil mengharumkan nama Sumsel. Terima kasih. Sandi Pratama, PAL TV